I'm a chau , Welcome back to my channel di channel I'm Vicky Chan di video kali ini ya di sini Vicky mau sharing sharing karena di sini Vicky lumayan banyak juga dari teman-teman Vicky yang nanya gimana caranya buka filter tapi enggak pengen down drop jadi disini tuh Vicky mau sedikit sharing ya kalau sedikit sharing jadi video ini enggak bakal lama gitu ya jadi disini tuh Vicky enggak mau bongkar lagi cuy disini cuma Vicky mau ngasih tahu pas sudah dipasang aja di motor Vicky jadi kalau pas bongkar-bongkar lagi tuh harus bongkar jok harus bongkar ini gitu ya jadi disini ini Vicky belum siap nanti Vicky kasih tahu aja tampilannya nanti kalian tuh bongkar-bongkar sendiri gitu cuy nah oke dan banyak juga temen-temen Vicky yang nanya gimana caranya buka box filter tapi enggak pengen bolong-bolongin bagasi gitu ya jadi disini Vicky tuh enggak bolong cuy kalian bisa lihat sendiri ya Vicky enggak don't draft enggak sampai bolong-bolongin bagasi Vicky atau jok nih maaf ada mie sama-sama kan ibu ya tuh enggak ada enggak ada bolong-bolongin Vicky ya tapi filternya udah kebuka nah gini cuy caranya ya dan ada juga temen Vicky yang nanya atau subscriber Vicky yang nanya kemarin suruh bikinin video mohon maaf ya kalau disini Vicky enggak sampai bongkar-bongkar pas cara detailnya gitu ya cuma disini Vicky mau ngasih tahu cara pengen ngasih tahu pas udah nempel di motor Vicky gitu nah ada yang nanya kemarin Bang kalau digituin harus naik spek apa udah naik spek nah sebenarnya tuh eh terserah kalian ya meskipun naik spek meskipun filternya enggak dibuka itu enggak apa-apa cuy gitu ya kalau pengen don't draft ya pastinya dibuka ya soalnya tb-nya tuh pasti muncul di sini cuy di bagasi ya Nah oke tuh sebelum masuk ke videonya kalian bisa Klik dulu tombol subscribe untuk mensupport channel M Vicky Chan bantu ke 10.000 subscriber di tahun ini ya biar Vicky semangat lagi bikin kontennya cuy ini jadi disini Vicky mau ngebahas pas buka ini ya buka filter ya jadi disini kalian tuh seperti biasa ya tahap-tahap pertama kalian harus buka box filternya dulu seperti biasa ya buka dulu box filternya terus kalian siapin juga selang radiator mobil ya yang bekas atau yang baru kalian kalau pengen enggak enggak budget banyak kalian bisa beli bekas atau ambil bekas dari bengkel mobil terdekat di rumah kalian ya kalian bisa minta atau beli beli yang baru atau yang bekas Nah kalian satu lagi kalian harus punya kunci L yang lumayan panjang gitu ya Nah ini jadi yang pertama kalian buka dulu filter box nya penampilannya kayak ini cuy nah itu cuy ya tuh kalian lihat posisi tb di sini tb ya di sini ada selang ke atas nah disini tuh selang radiator mobil yang bekas ya jadi disini Vicky tuh kena in ke atas kan ada tuh selang mobil yang nge-l ya tuh Hai nanti jadi ke atas gitu cuy buat kunci L kalian bisa ini ini ya kunci L nya disini bisa buka longgarin atau longgarin atau apa namanya udah kerasin gitu itu cuy tuh ke atas ya semoga kalian kelihatan gitu tuh ke atas jadi enggak sampai ngebolongin disini cuy Nah kalau disini Vicky pas dulu mohon maaf ya pas pasang dulu disini Vicky tuh nggak sampai di video in ya karena gimana ya Vicky enggak sampai nge-video in dulu enggak sempat nge-video in juga pas bikin selang radiatornya ini selang mobil radiatornya ini enggak tahu kenapa ya disini Vicky enggak nge-video in gitu ya biar lebih simple aja gitu ya bentar ya tuh kalian lihat sendiri tuh tuh katasin gitu cuy jadi enggak sampai bolongin bagasi ya enggak sampai bolongin belasi terus ada yang temen Vicky nanya Bang itu harus naik spek apa enggak enggak ya standar juga boleh jadi disini motornya Vicky tuh standar dari CVT dari mesin juga enggak ada yang merubah masih standar cuy enggak ada rubah-rubahan apalagi gitu ya Nah mungkin cuma segitu doang ya video kali ini disini Vicky cuma sering gitu aja kalau kalian belum paham mohon maaf ya karena disini Vicky enggak sampai bongkar-bongkar lagi gitu cuy kalian bisa lihat lagi tuh selang yang di atas Hai tuh kalian lihat yang lebih detail tuh ini selang radiator mobil jat kalian terus cari yang L kalian keatasin L nya yang pendek ke TB jadi enggak harus bolongin bagasi biar apa ya namanya biar enggak ngebolong-bolongin bagasilah biar bagasi kalian tuh tetap bagus gitu cuy Oke cuy mohon maaf ya mungkin cuma segitu doang kontennya dari Vicky mohon maaf jika ada kesalahan atau kalian belum paham dari konten ini oke oke cuy mungkin segitu aja kontennya kalau belum paham kalian bisa lihat konten-konten yang lain juga dari konten-konten yang lain cara bongkar cara don't draft tapi enggak harus bolongin bagasi ya oke oke cuy sebelum videonya ditutup kalian bisa klik dulu tombol subscribe di bawah untuk mensupport channel mvkijan bantu ke 10.000 subscriber di tahun ini oke oke cuy next video bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton